Cerita Desa Sangni Singapur Tidak Pasang Pintu Rumah Pencuri Bisa Terserang Sakit Jiwa Destinasi wisata di India membuat orang terpesona Begitu juga mengenai ragam cerita unik masyarakat India yang membuat orang penasaran Salah satunya cerita tentang sebuah desa di India bernama Sangni Singapur yang tidak memasang pintu di rumahnya Terletak di distrik Ahmedagar, negara bagian Maharashtra, India Masyarakat Desa Sangni Singapur saat ini masih memegang tegut tradisi mereka yang tidak memasang pintu pada bagian rumahnya Disana hanya akan menemui kusen pintu atau tira yang menutupi ruangan, ruangan tertentu Dilansir dari BBC, bukanlah tanpa alasan masyarakat Desa Sangni Singapur tidak memasang pintu di rumah mereka Menurut kepercayaan masyarakat setempat, Dewa Sani mengawasi rumah-rumah dan melindungi mereka dari segala bentuk kejahatan Tidak hanya itu, menurut legenda sekitar 400 tahun lalu karena hujian yang tidak henti-hentinya Ada sebongkah batu monolit hitam yang tersapu di tepian sungai Panas Nala Ketika seorang pengembala mendorong batu tersebut menggunakan tongkat, tiba-tiba darah keluar Kemudian pada malam harinya Dewa Sani mendatangi mimpi pengembala tersebut Dan mengatakan kepadanya bahwa batu itu harus dipasang di desa untuk melindungi dari segala jenis bahaya dan kejahatan Sejak saat itu masyarakat menyingkirkan semua pintu dari rumah-rumah mereka dan menamakan desa tersebut Sangni Singapur Dikatakan bahwa siapapun yang mencoba mencuri di sana akan segera dihukum dengan gangguan jiwa, kebutaan, atau penyakit yang panjang Selain itu siapapun yang melakukan kejahatan di sana nantinya akan mendapatkan kesialan Entah melalui kecelakaan, kematian, atau kebangkrutan Menurut cerita masyarakat setempat pernah suatu kali ada seorang masyarakat mencoba memasang panel kayu di pintu masuk rumahnya Dan pada keesokan harinya dia mengalami kecelakaan Jika seseorang tidak jujur atau mencoba untuk mencuri di desa Orang itu tidak akan dapat melarikan diri dari hukuman Dewa Sani Dan dia akan menanggung akibatnya dari tindakannya Ujar Dianeswar Kudalkar Kepercayaan masyarakat Sani Singnapur itu tidak hanya membuat penduduk di sini tidak memasang pintu di rumah mereka Tetapi juga di beberapa tempat lainnya seperti hotel, kantor kepolisian, bahkan bank Selama bertahun-tahun desa tersebut juga tidak memiliki kantor polisi Karena tindak kejahatan di sana sangat kecil Hingga 2010 tidak ada kasus pencurian atau perampokan Namun baru-baru ini ada beberapa keluhan seperti pencurian uang, perhiasan, dan barang-barang lainnya Seorang pejabat polisi yang tidak ingin disebutkan namanya menyatakan bahwa Insiden kecil terkadang tidak dilaporkan Karena ekonomi desa berpusat di kuil Dan laporan semacam itu dapat merusak reputasi serta tradisi desa Bahwa beberapa peziarah yang datang untuk berdoa di kuil Diperkirakan melakukan kejahatan kecil Seperti pencopetan atau pencurian kendaraan di daerah sekitar Meskipun tidak ada yang ingin secara terbuka menangani masalah ini Jelas bahwa beberapa warga telah mulai menggunakan pintu geser kayu Papan kayu lapis atau bahkan pengait untuk melindungi rumah mereka Semenjak mulai maraknya kasus perampokan Barulah pada 2015 kantor polisi di desa terdekat Yaitu di Sonai mengirim beberapa personel kepolisian Ke Sangni Singnapur untuk mengontrol lonjakan peziarah yang datang Sangni Singnapur sendiri telah menjadi situs diarah yang semakin populer di India Saat ini ada lebih dari 40 ribu pengunjung setiap harinya Apalagi di sana terdapat beberapa upacara khusus dan pameran Yang diselenggarakan oleh masyarakat setempat Terima kasih telah menonton!